Katanya produknya ini luar biasa, bisa mengobati semua macam penyakit, bang amin Mereka dipanggil di depan, terus di teriak namanya, itu dikasih-kasih envelope Katanya ini penghasilan mereka, selama mereka bekerja di Halo semua, jumpa lagi di OGD 1 Channel Dan di video kali ini, kita sudah ada narasumber lagi, ini dia akan menceritakan kisahnya ditipu ataupun dijebak oleh member MLM Dan seperti biasa, ini member MLM Bani Kangku Dan si calon korban ini, dia akan menceritakan langsung bagaimana kisahnya ditipu Apakah dengan modus luangan pekerjaan ataupun modus yang lainnya Oke, langsung aja kita akan cek videonya, ini semoga jadi pelajaran juga ya Buat orang-orang di luar sana, buat anak muda di luar sana, jangan sampai kejadian seperti ini Terulang lagi sama kalian dan anak-anak muda lainnya Oke, langsung aja kita akan cek videonya, ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Amin, saya dari Ambon Adalah calon korban Mau melaporkan, nama saya Wahab Pada waktu itu diundang sama teman saya namanya Umar Terus dikenalkan sama lidernya namanya Faisal Ada juga Husni Pada waktu itu, saya diajak di satu tempat Katanya disitu ada luwangan pekerjaan Luwangan pekerjaan itu Si Umar ini bilang, nanti saya di posisinya sebagai Jualan, tapi tidak tahu tuh jualannya barangnya apa Bang Amin Terus dengan gaji katanya per minggu bisa mencapai 3 juta lebih 3 juta sekian Bang Amin Kalau didolarkan 225 USD Bang Amin Terus sampai di satu tempat itu Terus orangnya sangat banyak Mau ada orang tua, anak-anak, bapak-bapak semuanya ada disitu Bang Amin Pada saat itu, leader mereka Presentasi di depan Presentasi di depan itu Jelaskan tentang perusahaan-perusahaannya Perusahaan katanya jelas Perusahaan terbesar di dunia Perusahaannya punya negara-negara besar Seperti itu Bang Amin Terus Abis itu dijelaskan tentang produknya Bang Amin Katanya produknya ini luar biasa Bisa mengobati semua macam penyakit Bang Amin Yang Terinfeksi Virus Terus yang terakhirnya lagi Itu Mereka Mereka Man infeknya penghasilan mereka Katanya Ini mereka-mereka ini sudah berpenghasilan Yang baru gabung Baru sekian-sekian hari Mereka dipanggil di depan Terus Diteriak namanya Itu dikasih-kasih upload Katanya ini penghasilan mereka Selama mereka bekerja di Katanya 225 USD Itu 3 juta lebih Setiap minggu Seperti itu Bang Amin Tapi aku pikir-pikir Yang uang mereka dapatkan itu Uang-uang dari kita yang beli Gabung itu Itu Tapi bukan uangnya perusahaan Tapi uang-uang si calon korban itu Bang Amin Terus lagi Ini yang Lebih membingungkan saya Katanya Si leader ini Sudah beli mobil Sudah punya rumah mewah Tapi selama rumah mewah Dan mobil itu Tidak pernah ditunjukkan Sama sekali Bang Amin Terus lagi Aku Pada waktu itu Aku belum Mengikuti mereka Aku belum Gabung Di tempat itu Bang Amin Karena aku masih Bimbang Apakah ini betul Atau tidak Terus Aku pulang Ke rumah Terus aku dihubungi lagi Katanya Minta ketemuan ulang Sama si leader mereka Bang Amin Tempat perkumpulan itu Di satu rumah Seperti kontrakan gitu Bang Amin Terus ada si Umar ini lagi Bilang Kapan gabung Kapan gabung Kapan gabung Biar kamu gabung cepat Kita kerjakan sama-sama Kita bisa bantu kamu Tabrak Pasti soke Nah sampai situ aja guys Videonya terpotong Dan potongan videonya Bang Amin sudah Cari-cari Di handphone ini Tapi gak ketemu Dan tadi udah kita denger Pernyataan si korban ini Bahwa dia ditipu Dengan alasan pekerjaan Sampai disana Dia udah ceritakan semuanya tadi Seperti itu Modus-modusnya Jadi buat teman-teman semuanya Modus seperti ini Masih ada Dan masih marak Enggak cuman MLM ini aja MLM lain juga banyak Hampir sama modusnya Berbagai macam modus mereka lakukan Supaya apa? Supaya Mereka bisa mendapatkan Calon-calon orang yang Mau diajak gabung Dengan caranya seperti ini Diiming-imingkan Kita bakal sukses Kita bakal bisa beli ini Bisa beli itu Dengan cara kita bergabung Beli produknya Habis itu kita cari orang Tapi mereka gak Langsung ngomong cari orangnya Mereka langsung Mengiming-imingkan Bakal bisa sukses Kalau misalkan dia bergabung Setelah membeli produk Yang mungkin dengan jurus-jurus mereka Para member MLM ini Pintar banget Cara mengolah katanya Supaya si calon-calon orang Yang mereka ajak ini Mau bergabung Semoga video ini jadi inspirasi Semoga video ini Jadi pengalaman juga Untuk teman-teman yang lain Supaya tidak ada lagi Yang tertipu dengan modus Yang sama seperti ini Oke cukupin aja video kali ini Sampai jumpa di next video Dan Assalamualaikum Bye-bye